assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya jensiko apa kabar teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya bagaimana caranya upload video ke YouTube untuk upload video ke YouTube kita ada tiga cara cara yang pertama kita bisa langsung upload dari file yang telah ada di HP kita cara yang kedua kita bisa langsung upload dari channel YouTube kita dan cara yang ketiga kita bisa upload video ke channel YouTube melalui aplikasi editing video disini saya menggunakan aplikasi kinemaster jadi teman-teman ketika telah selesai editing video dan telah di ekspor atau disimpan kita bisa langsung share video kita ke channel YouTube selain ke channel YouTube kita juga bisa share video ke WA ke Facebook ke Instagram dan lain-lainnya untuk lebih jelasnya kita langsung praktek teman-teman semuanya untuk cara yang pertama kita bisa upload video ke YouTube dari file video yang telah ada di HP kita caranya kita buka dulu file videonya klik video nah disini kita cari video apa yang akan kita di upload tentunya videonya yang sudah disetting atau telah diperbaiki untuk di upload ke channel YouTube kita kita coba cari videonya teman-teman semuanya nah disini kita pilih video yang ini teman-teman semuanya kita lihat dulu videonya kalau kita sudah mengedit videonya untuk di upload ke YouTube kita tekan agak lama nah setelah muncul tanda checklist ini dan memilih berarti kita tetap memilih video yang akan di upload ke channel YouTube dibawah ini adalah berbagi tanda simbol tiga ini titik titik tiga ini di klik nah disini muncul video kita akan di share kemana kita pilih ke YouTube kita tunggu dulu nah disini silahkan teman-teman dibuat judulnya judulnya kegiatan nah untuk deskripsinya silahkan isi juga kalau sudah diisi judul dan kegiatan deskripsinya kita klik berikutnya nah disini ada keterangan teman-teman semuanya apakah video ini untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak disini kita pilih untuk anak-anak pilih yang di atas disini saya akan klik upload nah maka video kita akan langsung di upload nah disini kita akan melihat pemrosesan telah dimulai kita tunggu nah kalau tampilannya seperti ini berarti video kita sudah bisa ditonton oleh orang lain oke teman-teman semuanya kita lanjut dengan cara yang kedua cara yang kedua untuk upload video ke YouTube caranya kita melalui aplikasi YouTube yang telah ada di HP teman-teman semuanya silahkan dipilih aplikasi YouTube disini kita akan mengupload video ke YouTube dari channel YouTube kita disini silahkan di klik tanda plus yang di bawah teman-teman semuanya di klik nanti muncul dua pilihan kita akan upload video atau akan live streaming nah kita pilih klik upload video nah disini kita cari video apa yang akan kita upload misalkan kita akan upload yang ini sama dengan yang tadi teman-teman semuanya jangan lupa klik judulnya disini juga tambahkan depresinya nah disini juga ada kita akan upload untuk pabrik atau untuk pribadi bisa dipilih disini kita pilih yang pabrik teman-teman semuanya kita akan menambahkan lokasi di mana kita upload video ini silahkan dipilih lokasi yang akan kita gunakan disini juga ada untuk tambahkan ke flylist misalnya kita sudah mempunyai flylistnya disini ada silahkan dipilih salah satu sesuai dengan tema video kita kalau sudah silahkan di klik tombol di pojok kanan atas tulisannya berikutnya disini juga apakah video ini buat anak-anak atau tidak kita pilih yang tidak jadi video ini bukan untuk anak-anak jadi untuk orang dewasa disini kita wajib mengisinya karena disini ada keterangan Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi children online privasi protection ACT nah setelah dipilih ini silahkan klik upload nah ini ada mengupload satu video ada ketangannya mengupload satu video ini lagi proses tunggu dulu sampai selesai teman-teman semuanya kalau sudah muncul tulisan seperti ini video ini siap ditonton berarti video kita telah selesai di upload ke YouTube dan orang lain bisa menonton video yang kita upload ke YouTube nah ini teman-teman semuanya cara terakhir upload video ke channel YouTube kita atau upload video ke YouTube caranya melalui aplikasi editing video disini saya menggunakan aplikasi namanya Keymaster kita buka dulu video yang akan kita upload ke YouTube nah di Keymaster ini kita pilih video yang akan kita upload dulu misalnya kita mau edit dulu kita mau menambahkan judul ataupun memotong video itu nah misalkan kita mau menambahkan video ini atau mengupload video ini ke channel YouTube kita tambah dulu back soundnya teman-teman semuanya nah back soundnya sudah ditambahkan karena back sound musiknya terlalu panjang kita potong dulu nah disini kita misalkan mau menambahkan judul judul di videonya disini silahkan klik lapisan pilih teks kita kasih warna dulu tulisannya nah disini kita bisa memilih bentuk hurufnya nah terus kita pilih juga animasi masuknya misalkan geser kanan kita uji coba dulu teman-teman semuanya oke videonya sudah selesai di edit ditambah back sound ditambah kata-kata setelah itu kita export cara export video di aplikasi kinemaster silahkan di klik simbol titik titik ini di samping sebelah kiri nah disini klik export kita tunggu dulu lagi proses export video yang kita edit tadi sebelum kita upload ke channel YouTube kita atau upload ke YouTube nah kalau tampilannya seperti ini muncul di sebelah kanan di pojok kanan atas ada video yang telah kita export nama file nya berupa angka dan tanggal export nya disini teman-teman juga apabila mau melihat dulu hasil editing tadi kita pilih simbol yang segitiga simbol file ini yang pertama di klik dipilih pemutar video oke kalau sudah di stop dulu nah buat teman-teman yang ingin mengupload nya silahkan di klik tombol titik 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 ini yang kedua di klik nah ini tombol untuk share video kita apakah mau ke Facebook ke YouTube atau mau disimpan di Google Drive atau mau di share ke Instagram ke WA bisa saja teman-teman semuanya tinggal teman-teman memilih video ini akan di upload kemana nah disini kita akan upload ke channel YouTube kita atau ke YouTube di klik yang YouTube nah disini juga sama teman-teman semuanya dengan cara upload video yang pertama dan kedua disini kita buat dulu judul nya deskripsi nya juga ditambah teman-teman semuanya apakah video ini akan di upload untuk public atau pribadi atau akan dijadwalkan disini kita pilih public teman-teman semuanya nah disini juga kita bisa menambahkan lokasi maksudnya disini lokasi kita upload video dimana dan yang terakhir kita bisa menambahkan ke playlist silahkan dipilih playlistnya sesuai dengan tema atau sesuai dengan video yang kita upload kalau sudah klik berikutnya nah ini wajib diisi teman-teman semuanya apakah video ini buat anak-anak atau bukan kita pilih yang tidak kalau sudah silahkan klik upload kita tunggu dulu prosesnya sama dengan yang pertama dan kedua teman-teman semuanya kita lagi proses dulu tunggu dulu beberapa saat nah kalau tampilannya seperti ini berarti video kita telah selesai di upload ke youtube jadi video kita sudah bisa dilihat oleh orang lain demikianlah teman-teman semuanya tiga cara upload video ke channel youtube mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya